Tennis adalah permainan olahraga yang menggunakan bola sebesar kepalan sebagai benda yang dipukul dan rakyat sebagai pemukulnya. Tennis dimainkan oleh dua pemain atau dua pasang di lapangan yang dibatasi oleh jaring setinggi kira-kira satu meter. Tapi buat kami, tennis jauh lebih daripada itu. Halo, gue Andri Banjodoyo. Gue adalah pemain tennis recreational asal Jakarta dan saat ini menjadi brand advocate di Essex Indonesia. Oke, halo. Nama gue Tian. Gue adalah pemain tennis recreational dari Jakarta dan gue juga brand advocate dari Essex Indonesia. Oke, jadi Essex Tennis Drive 2024. Sebenernya mimpi ini tuh udah ada dari gue sama Tian pertama kali bikin konten di bulan Agustus tahun 2023. Jadi memang pengen roti dari Jakarta sampai Bali melewati kota-kota yang ada di sekitarnya. Total itu kita rencananya 12 kota ya? Total awalnya? Total awalnya rencananya 12 kota. Cuma karena waktunya nggak pas, jadi memang ke 8 kota. Tujuannya untuk memberikan kebahagiaan kepada teman-teman komunitas semuanya. Dan mereka semua bisa nyobain sepatu Essex seperti yang gue sama Tian pakai. Dan pastinya ada charity juga. Jadi kita memberikan sepatu-sepatu Essex untuk para ballboy-ballboy dan coaches di lapangan yang kita temui. Jadi tanggal 23 Februari 2024, hari Jumat, kita ngumpul pagi-pagi jam 7 pagi di kafenya Tian. Dan harusnya itu kita langsung berangkat. Tapi gue bilang ke Tian, Tian, kayaknya kita harus pamit dulu deh. Minta izin ke orang tua kita masing-masing agar perjalanan kita ini direstui. Agar mereka selalu mendoakan perjalanan kita dan kita selamat lagi sampai Jakarta. Dan akhirnya kita langsung berangkat, terutamanya ke rumah Tian dulu, ke rumah orang tuanya Tian. Minta izin di sana. Ngobrol banyak juga di rumah itu, menjelaskan tentang apa itu Essex Tennis Drive. Dan setelah itu baru ke rumah gue di Pasar Minggu. Ketemu orang tua gue. Dan bokap gue sempat nempelin stiker di belakang gue. Iya. Essex Tennis Drive 2024 ini bersama Andre dan Tian. Dan disitu akhirnya kita berpisah sama orang tua kita. Kita berangkat. Ini kita langsung berjalan menuju ke Cirebon. Kita langsung menuju ke Cirebon. Dan sampai Cirebon itu kira-kira sekitar jam 2. Nah, kita makan dulu di Bebek Kuali, teman-teman ya. Dan disitu, itu juga rekomendasi dari teman-teman di Cirebon ya. Nah, abis makan di Bebek Kuali, kita langsung menuju ke sesi pertama dalam tour kita nih. Kita itu langsung menuju ke? Lapangan Stadion Bima. Di lapangan Stadion Bima. Di sini, kita datang tuh jam 3 sore. Dan ternyata jam 3 itu udah pada nunggu di lapangan semuanya. Dan di sini, ada satu hal yang paling unik banget nih. Ini adalah keunikan pertama yang kita temui di dalam trip kita ini ya. Nah, jadi ada keunikan dari lapangan pertama yang kita datangin nih. Di Cirebon, lapangan Bima. Di tempat pertama udah paling unik. Uniknya tuh apa? Nah, ini pertama kali kita ngeliat surface lapangan kayak gini. Teksturnya lain ya. Kita bilang hancur, nggak hancur? Nggak hancur lapangan nih. Bukan hancur, bukan hancur. Dibilang bukan granit dan bukan fur. Di lapangan tuh ada kayak bentuk kotak-kotak gitu kan ya. Jadi, di video itu, kita bikin video juga di sana. Kayak, wah ini keunikan pertama yang kita temuin nih. Nah, di sesi pertama kita dalam S&P Tennis Drive ini, kita bersama teman-teman dari Baco Cirebon. Baco Cirebon ini artinya bukan orang yang suka ngomong, tapi kepanjangan itu bapak-bapak yang mencoba tenis. Jadi, bacot bapak-bapak coba tenis. Ada 10 orang di dalamnya dan ada 3 teman kita dari Jakarta. Nah, di setiap sesi dalam S&P Tennis Drive ini, kita memperolehkan game yang disebut dengan King of the Court. Nah, King of the Court ini adalah sebuah fun game sedalam tenis. Di mana terdapat 2 orang yang menjadi king atau queen di sebelah kanan lapangan, dan sisanya mengantri di sebelah kiri lapangan. Yang mengantri ini harus mengalahkan yang menjadi kingnya. Jadi, mereka berebut-rebutan untuk menjadi king di sebelah kanan. Dengan cara apa? Dengan cara memenangkan poin. Ketika mereka sudah menang, mereka harus lari sekencang-kencangnya ke sisi sebelahnya untuk mendapatkan bola yang diupan dari feeder. Dan disitulah mereka mempertahankan menjadi kingnya. Siapapun yang bertahan menjadi king selama 2 putaran yang hadir ini, dia berhasil menang, gamenya selesai, dan dia mendapatkan hadiah. Nah, yang challenging dari game King of the Court itu adalah, masalahnya memang cuma 1 poin yang kita kejar. Tapi, begitu kita sudah dapat 1 poin, kita lari cepat karena feeder tidak akan menunggu kita sampai tanah. Itu suka-suka feeder mau kasih kapan bolanya. Memang bolanya bola lock, tapi percuma kalau kalian jalan kaki, itu tidak akan kita kejar bolanya. Dia bakal mati lagi, dan kalau kalian mati, balik lagi jadi rakyat. Nah, selesai sesi ini selesai, gue sama Merjian itu kita benar-benar senang banget karena kita dapat oleh-oleh nih. Kita dapat oleh-oleh yang pertama di dalam perjalanan kita ini, itu dari Mas Dias dari Baca Cerebon. Kasun, pisa Mas Dias! Kangge, Aang, Andre, dan Tian. Kesemun Pisan! Keren Pisan Pocona, top! Mantap! It's the best! Setelah sesinya selesai, kita langsung menuju ke hotel untuk check-in dan nanti sekedar untuk menuju sesi kedua. Setelah dari hotel, kita langsung menuju ke sesi kedua di hari pertama ini. Itu bersama teman-teman dari Asik Tennis Cerebon dan juga sama teman-teman dari Bank Indonesia. Itu kita mainnya di Komplek Bank Indonesia. Lapangan itu keren banget, semi indoor dan keren banget. Dan di sini, ada Tri-Asics pertama dalam tour ini. Oh iya, Tri-Asics ini adalah sebuah program dari Asics Indonesia yang di mana teman-teman yang hadir di lapangan bisa nyobain segala macam jenis sepatu tenis dari Asics dan mereka tentunya free untuk nyobain sepatu ini. Semuanya langsung ganti sepatu jadi sepatu Asics, langsung coba main tenis, dan dalam sesi kedua ini berlangsung cukup meriah. Gue dan Andre cukup terkejut dengan beberapa pemain yang ada di sini karena mereka itu jago-jago banget. Ada Mas Doyas, Amel, Monik, Vincent, dan yang lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa petinggi dari Bank Indonesia setempat. Mulai dari direktur hingga Eselon 1 juga hadir di sini. Sesi berjalan sesuai rencana dengan beberapa jenis mini-games yang berhadiah. Di akhir sesi, gue pun berkesempatan bermain dengan Amel melawan C, Monik, dan parternya. Nah, setelah sesi semua itu selesai, gue sama Andre langsung disamperin sama Amel dan dikasih ketan gurih asli Cirebon. Ketannya itu enak banget. Kita makan sepanjang trip kita sampai Semarang udah habis. Top banget lah pokoknya itu ketan. Setelah sesi itu selesai, kita langsung menuju ke hotel, tapi sebelumnya gue baru ingat kalau kita tuh belum makan. Jadi gue bilang kanak-kanak, eh kita mending makan yuk. Dan kita harus makan makanan khas ini nih. Nanya sama temen-temen semuanya dan disarankan makan docang. We have no idea docang itu apa sebelumnya. Karena akhirnya guling-guling, oh ternyata ada docang paling enak datang situ. Kita makan dan rasanya top. Enak banget. Gue suka banget. Dan setelah itu, kita langsung menuju ke hotel untuk istirahat dan bersiap di hari kedua. Pagi ini sebenarnya kita cukup lelah. Tapi begitu kita ketemu temen-temen disuka tenis, kita ngeliat mereka komplit pake seragam kaos yang sama semua. Semuanya bener-bener semangat langsung nyobain sepatu dari Tri-Asics. Sesi pun dimulai pada jam setengah lapan pagi. Nah, disini kita main ada tiga mini-games. Yang pertama ada King of the Court, yang kedua Tim A versus Tim B, yang ketiga adalah Shoot on Target. Nah, Shoot on Target ini adalah game yang bergantian mukul ground stroke dari serve box diarahin ke target di seberang net. Kalau misalnya nggak kena, itu bola sebanyak itu dilempar ke badan si pemain itu. Dan setelah game itu selesai, membakar kalor juga selesai, gue sama Tian dikasih merchandise yang lucu-lucu banget dari temen-temen suka tenis. Kita jadi bisa seragaman ya. Gue dapet warna pink, Tian dapet warna hitam, wah itu kaosnya lucu-lucu banget ya pokoknya. Gue sama Tian itu selalu nanya ke temen-temen komunitas, eh kalian ada jargon nggak sih? Atau mungkin kalau kita sebutin nama kota kalian, kalian ngomong apa? Dan mereka ngomong, Do you want? Yeah! Thank you! Dan setelah itu kita langsung menuju ke Semarang, karena kita ada planning di Semarang itu kita booking lapangan tenis untuk main game biasa jam 3 sore. Perjalanan menuju ke Semarang waktu kita masih di Cirebon, ini ada hal yang unik lagi Nian. Ini adalah hal tuh, ini kedua di dalam trip ini. Itu gue sama Tian lihat mobil-mobil dipakir di pinggir jalan, itu ternyata lagi dijual mobilnya. Di atas itu ada detail-detailnya gitu, wah ini pemandangannya yang unik banget sih. Unik soalnya dia ditaruh di atas kayak seakan-akan itu taksi ya? Iya, iya, iya. Gue juga ngeliatnya, gue bilang, oh ini taksi, oh bukan dijual. Perjalan ke Semarang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan sepanjang jalan kebetulan selara musiknya temen gue ini itu unik-unik banget. Kemudian karok yang full lah. Cuma gak apa-apa biar gak ngantuk kan gak ada pilihan lagi kan. Nah, sesampai di Semarang itu mungkin sekitar jam 2 kita langsung check-in ya. Kita check-in di hotel yang letaknya itu bener-bener di atasnya atau di sebelahnya lapangan tenisnya. JGTC Bukit Sari Semarang ini adalah lapangan yang paling indah yang pernah gue temukan di dalam trip ini. Jam 3 akhirnya kita main sama Mas Dito ya. Kita ketemu sama Mas Dito. Nah, Mas Dito ini mungkin gue udah pernah ketemu 2 kali sebelumnya. Setiap buka Semarang aja disampai sama Mas Dito ini. Orangnya baik banget, mamah banget. Dia juga yang memperkenalkan kita sama temen-temen yang ada di sesi Semarang itu dari Crust Tennis. Dan akhirnya kita main beberapa jam sampai jam 5. Dan akhirnya udah malam hari kita ke laporan gue bilang sama Siti yang lu mesti cobain makan di satu tempat ini yang namanya Nasi Gudak Batu. Nah, sebelumnya itu gue sebenarnya lagu. Andre ngajakin gue makan gudak. Gue tuh gak suka gudak sebenarnya karena makanan manis. Gue tuh gak suka makan makanan manis. Akhirnya gue cobain lah dan gue pilih lauk yang sekiranya bakal pasti gue abisin ini makan makanan gudak ini. Begitu gue cobain itu gak manis, gurih, asin, segala macam rasa yang gue suka itu ada di gudak itu. Jadi, thank you banget Andre ngajakin gue ke makanan gudak yang ternyata gue suka. Awalnya bilang, gue gak suka gudak, gue gak suka gudak. Pas abis makan, enak ya sih? What I told you? Emang enak. Setelah saya makan, kita mau langsung ke hotel mau balik ke dimimu. Tapi, Mas Jito bilang gak mau jalan-jalan dulu Mas ke kota lama, Mas Barang. Wah ada apa tuh? Akhirnya gue penasaran lah sama Tian. Yang paling menarik di dalam malam ini itu ketika kita gak sengaja ngeliat kamera 360 yang muter-muter gitu tuh. Terus gue liat ke Tian. Yang, lo tau yang itu kan yang, apa namanya, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Gimana kalau misalnya kita injon aja dia, eh gak usah, gak usah, jangan. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang kita bagi rejeki juga doang sama yang pembinis biasanya kan. Aneh sih, sementeranya. tapi ya, yaudah kalau gak gitu gak ada cerita aja kan. Enggak, gue yakin juga lu sebenarnya malu kan disitu. jadi gini, gue tuh waktu naik itu kalau liat di video tadi, gue gak pake kacamata kan. Kenapa? Biar gue blur, gue gak keliatan apa-apa. Waktu gue pake lagi kacamata, itu orang-orang baris pada ngeliatin kita semua. Waduh, yaudah lah, gak apa-apa lah. Akhirnya kita langsung masuk ke hari ketiga. Gimana gak seneng bangun tidur pagi-pagi? Kita buka pintu, langsung ngadep lapangan yang indah banget dari JJCC dikitari. Kita berdua langsung bergegas, siap-siap turun, dan disana udah disambut dengan teman-teman dari keras tenis yang udah siap main bareng kita. Mereka menyambut kita secara hangat dan semangat. Terdapat 15 peserta yang turut ikut dalam kegiatan try Essex pada pagi ini. setelah semuanya nyobain sepatu Essex, mereka udah pada pake semua, udah pada ready, dan kita setiap berkumpul di lapangan dan beritin, lalu kita mulai sesi try Essex. Masih dalam plan yang sama, kita akan main mini-games, ada tiga mini-games, yang pertama itu ada king of the court, kedua tim A versus tim B, ketiga itu shot or target. Meskipun kita semua bermain di bawah sinar matahari yang membakar kulit, tapi sinar matahari itu juga membakar semangat kita. Nah, ditutup dari permainan shoot on target, kita langsung bagi-bagi hadiah dari semua mini-games, pemenang-pemenang kita kumpulin, kita kasih hadiah, dan kita foto-foto bareng. Setelah selesai bermain game, kita sudah membagi hadiah, dan akhirnya kita berfoto bersama. Kalau dicereboin tadi, ngomongnya, cerebonje, di Semarang ini, karena mataharinya yang sangat panas, dan mereka juga mengakui bahwa Semarang itu panas, gue tanya nih, eh, gilele apa? Bila aja mas, Semarang? Bona kembali! Nah, setelah sesi selesai, sebelum kita naik ke kamar, kita di-stopin sama mas Eros nih. Mas Eros ternyata mengasih ke kita gift itu isinya cake pelangi sama seragam dari keras tenis. Nah, uniknya, seragam keras tenis ini itu gambarnya mas Irvan. Nah, mas Irvan itu salah satu anggota dari keras tenis. Admin ya? Admin IG-nya juga dia. Adminnya, admin keras tenis, itu gambarnya ditaruh di gambar kaosnya itu, sambelunan itu gambarnya mukanya mas Irvan. Dengan gaya, kalau gak salah, wayang, wayang. Wayang. Ini keren sih, unik banget sih. Setelah selesai, akhirnya gue sama Tian, karena udah panjang-panjang juga, kita mau mandi dan mandi kena cara. Tapi, ada yang unik ini disini. Loh, ada satu hal yang lumayan nyangkut nih. Jadi, pas kita mau naik ke kamar, kan itu cuman dari lapangan sampai kamar, kita cuman berjarak satu tangga itu aja ya, 20 meteran. Nah, pas kita mau lagi jalan sana, ternyata di cafe atas itu ada yang nungguin kita sekitar 45 menit di atas nontonin kita sampai selesai. Nah, ternyata, kedua orang ini adalah dari Good Baring Tennis, namanya Tara sama Nadia. Mereka ini ngasih kita makanan isinya lumpia balin, ada mochi wijen, dan si Nadia ini ngasih ke gue, dan ini cukup berkesan ya, karena gue baru pertama kali ngerasain ada orang ngasih khusus ke gue, satu gift yang memang ditujukan untuk ke gue, dan ada surat lengkapnya tentang Stanky udah menginspirasi, terima kasih udah bikin komedi, dari dunia tenis, dan berbagai macam hal, itu gue thank you banget sama Tara sama Nadia. Setelah dari situ kita musuhkan buat jalan-jalan ke kota Semarang. Tian cerita, gue pengen makan ke suatu toko, namanya toko ON, atau toko UN, apa tuh baca, toko UN ya. dia ini, ciri khasnya, vintage, tampilan tokonya, kita juga bisa beli, makan-makanan manis, sweet tooth, sweet tooth, pasti gue ada suka banget makan itu, kayak lidah kucing, ada spekulas, ada kue-kue, berbagai macam hal, dan es krim juga ada. dan lagu, dan yang kita seneng juga di sini, lagunya itu, Tian nyebutnya itu period correct, jadi lagunya itu sesuai dengan umur restorannya, temanya. 1960-an, 1970-an, jadi memang cukup berkesan sih, buat gue toko ini. dan kita lewatin alon Semarang, kita lihat, odong-odong. Masa iya sih, nggak mampir? Ya nggak mampir, hampir udah jauh-jauh bro, Pertamanya kayak, udah kita nggak usah naik nih, kita lihat-lihat aja, lihat-lihat aja ya, gitu kan. Dia nanya, bang ini berapa naiknya? Wah kan nggak enak ya, beritanya, yaudah akhirnya mau nggak mau deh. Naiklah itu, sepeda motor listrik, Tian 1, gue 1, kita udah keliling-keliling situ, happy-happy, fun-fun, foto-foto, video-video, terus dia ngeri, kayaknya kalau kita naik sepeda ini enak nih, dia ngeri sepeda gandeng, itu panjang banget, isi 5, dan akhirnya kita naik lagi. Tapi, di satu sisi, memang, bentukan kendaraannya aneh ya, unik, lebih ke unik, tapi, kita juga sambil nikmatin, alon-alon Semarang itu, simpang 5, dengan cara yang unik tadi. Dengan cara yang unik tadi. Iya, ini kalau misalnya jalan-jalan udah biasa kan, tapi kayak ngeliat, wah, sepeda 5 nih, tandem 5 nih, cobain naik-naik lah, akhirnya. Dan, kita naik situ, kita muter-muter sebentar, habis itu, kita pulang menuju ke hotel, setiapan hari berikutnya. Masuk ke hari keempat, dalam trip ini, kita langsung menuju ke Yogyakarta, tapi sebelum kita jalan ke Yogyakarta, kita pamitkan dulu sama Mas Dito. Dan tentunya kita, thank you banget ya sama Mas Dito, udah ngemenin kita selamat di Semarang, ngasih banyak rekomendasi, dan ngasih koneksi-koneksi ke Vapor di Semarang. Thank you Mas Dito, dan sampai jumpa lagi Mas Dito. Kita jalan jam 10 pagi, dan sampai sana, di Yogyakarta, sekitar jam 1 siang. Kita langsung makan dulu, lalu habis itu, kita langsung check-in ke hotel, dan prepare ke sesi Tri-Asics selanjutnya, di Yogyakarta, bersama tenisartis.id. Kita nyampe lapangan, langsung disambut, sama Mas Sultan dan Mas Dewa, sebagai coach dan pengurus sesi kita, di Tri-Asics ini. Kita mulai sesi pada jam 4 sore, sampai jam 6, di Lembah UGM. Ada 4 lapangan outdoor, dengan suasana khas Yogyakarta, yang tenang dan nyaman banget. Di sini tentunya juga adit R-Asics, yang gak kalah menarik. Semua teman-teman di sini, sangat excited, untuk nyobain sepatu Asics, dan kita semua langsung main mini game, seperti di kota-kota sebelumnya. Bedanya, di sini pelatihnya Mas Sultan dan Mas Dewa, itu adalah atlet aktif, dan mereka juga ikut shoot on target. FYI, shoot on target ini adalah game yang cukup unik, karena belum tentu, skill lu jago, tapi lu bisa ngenain target. Karena, shoot on target ini, dibutuhkan juga, luck dari, masing-masing pemain itu. Jadi kalau misalkan, skill lu jago banget, lu belum tentu ngenain, karena lu gak punya lucknya. Setelah selesai bersama tenisartis.id, langsung bergegas, cuma jeda satu jam, tapi untungnya lapangan dekat, di lapangan tenis DKT, bersama Juice Back Tennis Club. Mas Pram, Mas Afid, dan teman-teman semuanya, menyambut kami dengan sangat entusias. Kami pun sangat senang, karena cuaca pada hari ini, cerah sekali. Karena biasanya, sore itu, hujan, kata teman-teman komporitas semuanya. Ketika sesi ini dimulai, gue sama Tia Kualitim mulai feeding, di situ, kita langsung kaget. Kenapa? Karena ternyata, orang yang, jago-jago banget, itu bener-bener levelnya, di atas kertas, sangat jauh sama kita. Kita kalau misalnya, lawanan mereka tuh, ya jauh lah. Jauh lah. Mereka tuh main berpuluh-puluh tahun, sedangkan gue main berdua tahun, kian empat tahun, tapi secara skill, wah udah deh, harusnya kita yang di feeding sih kayaknya. Kita gak ada apa-apa aja sih. Kita gak ada apa-apa aja sih. Karena ekspertasi teman-teman itu semua kayak, wah ini, Andresa Pak Tian, ini adalah profesional dari ASICS gitu. Padahal, bukan, kita cuma ngomongin rekreasional yang memang, terutama gue ya, gue kayak, emang buat entertaining aja gitu mainnya ya, gitu, dibilang jago, ya enggak, enggak jago. Bahkan dari semua trip ini sampai akhir pun, gue ngerasa, ya rata-rata skillnya mungkin banyaknya di atas gue kok, gitu. Cuma yaudah, intinya, kita datang sini bikin fun game, semuanya happy, bagi-bagi hadiah juga tentunya dari teman-teman dari ASICS, dan semuanya berhak mencoba sepatu yang datang dari Tri-ASICS. Jadi di sesi ini, kita dapat surprise karena, tim dari ASICS Indonesia, dari Jakarta, itu nyamperin kita untuk melihat acaranya. Maitri, Mas Mili, dan Mas Pajar. Yes. Mereka akhirnya datang, melihat dan ngobrol sama teman-teman semuanya, dan akhirnya ikut foto bareng. Cek sepatuku! Luruh depanku! Cusat! Masuk ICS-Cusat! Waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 10 malam, kita juga sudah selesai bermain bersama di ASBX, kita akhirnya meminta rekomendasi makanan lokal setempat, mereka merekomendasikan untuk makan di Bami Papel, yang itu adanya di Al-Nalun, di Jakarta. Kita akhirnya menuju ke sana, makan di sana, dan memang rasanya enak banget, sangat mengangatkan tubuh, dan setelah itu harusnya kita pulang. Tapi kemarin kan di Semarang kita sudah kalung-alun, masa di Jogja kita tidak kalung-alun, tidak kata kita kalung-alun. Sampai kalung-alun kita melihat nih, memang di situ ada challenge yang orang harus jalan lulus di antara pohon itu, di antara dua pohon itu. Penasaran dong? Gue sama Jen enggak mau kalah, kita cobalah masing-masing. Setelah challenge di perang pohon tadi, kita itu disusul sama anak dusback. Nah, beberapa dari anak dusback, kita idein gimana kalau kita naik odong-odong, di alun-alun Jogja tadi. Kita memilih odong-odong yang paling besar, bisa berkapasitas 8 orang, cuma karena kita memang orang rewasan semua, akhirnya berenam. Dan ini menuju ke 4 orang. Ini salah satu ide yang sebenarnya gue cukup nyesel juga. Kenapa? Karena capek banget. Genjotannya itu, giginya itu gigi rendah, jadi kayak sekali puter tuh, jalannya cuma sedikit. Satu puterannya cukup, bro. Setengah puterannya kita udah kecapek, satu puteran itu turun, gobios badan. Bener-bener. Karena udah gobios, udah capek, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke hotel, dan beristirahat untuk siap-siap di hari selanjutnya. Masuk di hari berikutnya, gue masang alarm itu jam 4 pagi, sengaja gue masang alarm setagi itu, karena gue udah bilang sama yang ikut trip ini, ini adalah kuliner legend di Jogja, namanya Lopis Masatinum. Dan saat ini legendnya, kuliner ini masuk di udara Netflix. Sayangnya di sini, Tian masih tidur, jadi Tian gak nyobain. Dan Mas Aris bilang kayak, wah iya, ini bener-bener rasanya enak banget, sesuai dengan deskripsi yang ada di Netflix tadi. Ini pengalaman banget sih buat Mas Aris, dan buat saya memangnya kayak, akhirnya dapet nih kesanain, nyobain kuliner khas di situ. Begitu gue udah bangun, gue gak sempet ngerasain Lopis yang dihidupan-hidup tadi. Kita langsung packing, bergegas langsung berangkat ke Solo, sekitar jam 11 siang. Selama perjalanan ke Solo, itu matahari cukup cerah, dan begitu mau tiba di Solo, Mas Aris, leseng nih dia, bulutnya ngomong, waduh kita belum ada food test hujan nih. Kita sih gak ngeladenin gimana-gimana banget ya, namanya juga celotehan aja gitu selama perjalanan. Ternyata, sekitar gak sampai 20 menit kemudian, hujan turun sangat amat deras. Kita sambil di hotel or in, lapangan itu outdoor, ternyata temen-temen huni tanis itu udah nunggu di pinggir lapangan. Gue ngeliat merukanya semua kecewa dan sedih, begitu pun kita. Sebenernya kita juga sedih, karena kita udah nge-planning nih, setelah selesai dari sini, kita malam berangkat ke Surabaya. Mbak Iim, salah satu ketuanya, bilang kayak, Mas ini gimana? Kayaknya paling possible diundur ke besok pagi, kalian gak apa-apa gak? Dan gue udah ikhlas sama nantian kayak, yaudah iya gak apa-apa gitu, kita sambil ngeliatin hujan, tapi ternyata kalau misalnya diundur ke besok pagi, banyak deh temen-temen yang udah datang di hari itu, itu gak bisa, karena ada yang kerja dan lain-lain. Gue juga sebenernya pengennya sama Tian, ngerasa kayak, kalau bisa hari ini deh gitu. Jadi gue di pinggir lapangan, sambil ngeliatin hujan, gue bilang gitu, ya Tuhan, ya Tuhan, boleh gak ya, ya Tuhan hujannya dibendihin gitu, sebentar lagi, main tenis, disini temen-temen udah pada minggu, saya juga lagi pengen lagi semangat-semangatnya, sore itu lapangannya juga bagus, boleh gak ya, kalau misalnya hujannya itu berdiri gitu, terus yaudah, tapi aku udah ikhlas, udah memang udah terima, kayak, yaudah mbak, akhirnya kita undur ke besok pagi aja. Kita balik ke mobil, terus kita ke toilet sebentar, itu secara surprisingly, bener-bener 15 menit setelah saya doa tadi, itu hujannya berhenti. Sambil kita nunggu prepare, kita juga ngeliat lapangannya lagi dikeringin, sama staff dari Hotel Lorin, terus temen-temen yang lain juga pada ikut bantu, kita juga sambil prepare, masukin barang-barang Tri-A6, sepatu-sepatu, dan lain-lain. Di sesi ini, kita bermain sama temen-temen dari Huni Tennis, dan sama gamenya seperti Hotel Lorin tersebelumnya, ada King of Court, terus ada Tima Timbe, dan Shoot on Target. Mereka ini ternyata juga lumayan bagus-bagus juga ya, semuanya ya, rata lah, bagusnya tuh rata. Setelah sesi selesai, akhirnya kita foto bareng, pakai sepatu esik semuanya. Gue nanya nih, ke temen-temen semuanya, eh kalau misalnya kita tidak solo, kalian jawab apa? Dan ternyata, jawabannya adalah, hari menjelang malam, pas banget waktunya makan malam, kita pun diajak makan malam di Dapur Mamana. Pemiliknya ini, salah satu dari anggota Huni Tennis, namanya Mbak Ana. Dapur Mamana ini, spesialis olahan daging domba, di mana gue tuh suka banget daging domba, apalagi yang mau perngus-perngus gitu tuh, gue tertarik banget. Cuman, Andre nih, setau gue gak suka daging perngus, iri ya. Gue sebenarnya gak terlalu suka daging yang agak bau ya, kayak kambing, domba, tapi gue di, apa ya namanya, dibujuk, mesti cobain dia. Dan memang ketika gue coba, dan, barebal banget, rasanya tuh makan kayak daging sapi gitu, gue ngerasanya enak, ngukup juga. Jadi top banget ya, tengy banget, Mbak Ana dan Dapur Mamana. So far, dari 4 kota pertama, jika ada, hambatan apa yang kalian temui di trip ini? Oke, hambatan. Ada beberapa ya, yang nyantor di kepala gue tuh sebenarnya, mobil. Waktu kita mau OTW dari Solo ke Surabaya, itu ban kiri gue ada problem. Awal mulanya itu, gue denger ada noise, di suara area belakang. Ada kayak suara, kayak gitu. Akhirnya gue sama Andri, memutuskan untuk berhenti dulu, ke SPBU terdekat. Dan ternyata waktu dicek, bener. Andri juga udah sempat ngolong, Andri ya. Dan di ban kiri belakang itu, ada paku yang bikin ban itu bocor, dan tekanannya hanya 13 PSI. Tapi setelah itu, ditambal, beres, kita bisa lanjut jalan lagi. Hambatan kedua, paling hujan ya, waktu yang kita di Solo gitu. Tapi ya kembali lagi, setelah ya doa juga sih, akhirnya hujannya berhenti, dan udah selesai. Tapi, mungkin kalau misalnya pertanyaan ini, gue bisa jawab, itu kan tadi hambatan dari, faktor yang bukan kendak kita ya. Tapi kalau misalnya gue boleh cerita, salah satu hambatannya itu, kalau gue, ini mungkin gue belum cerita juga ke Tian, dan gue gak ceritain ke tim yang lain, karena gue gak pengen menebarkan vibes yang negatif. Waktu di Cirebon, hari pertama banget, waktu baru datang, kan kita langsung main danis lah. Pas udah akhirnya kita sampe hotel, abis sesi kedua sih lebih tepatnya, yang semalam-malem itu, gue tuh ngerasa capek. Gue tuh ngerasa kayak, gila ini baru hari pertama, dan udah capek ini. Jidur gue sempet tiduran sebentar di kamar, dan gue ngomong ke istri gue, bisa ditundang gak ya? Mungkin bulan depan kalian ada sepuasa, apa gimana? Ini kok baru kota pertama, aku udah capek banget. Kayak udah ngerasa gak ada tenaga, dan gue udah sempet nih, mau ngomong-ngomong cerita gitu, mau curat ke Tian, mau curat ke si Aris, kayak, guys, kalau bisa teripet di Tunda, bisa gak sih gitu? Gue capek ini, ini baru hari pertama, gue udah gak rasa kecapean. Agak unik sih sebenernya, dan agak aneh juga, karena, gue kalau misalnya di Jakarta itu main, sehari tuh bisa tiga sesi gitu, bisa, kadang-kadang paling parah tuh empat sesi. Ini kayak baru dua sesi aja tuh, rasa badan tuh udah capek banget, udah ngerasa, udah lah, nyerah aja gitu. Nah, yang bikin, yang bikin akhirnya gue memutuskan buat gue lanjut tuh, akhirnya gue mikirin, selain gue mikirin tim gue, gue mikirin SIS juga, gue mikirin temen-temen yang besok, akan ketemu sama kita, akan seberapa besar kecewa mereka, ketika kita bilang bahwa, gak jadi karena satu hal gitu. Gue bisa aja sih bikin alasan apapun, gue sakit atau apa bisa, tapi kayak gue lebih ngerasa, gue gak mau ngecewain, temen-temen semuanya, dan gue memutuskan untuk, oke kayaknya emang harus lanjut deh. Gue tidur, besok paginya gue bangun, gue makan pisang, gue ingat pagi itu gue makan pisang, dan tiba-tiba, semua perasaan itu hilang, badan gue fit lagi, terlebih ketika pagi-pagi itu, kita ketemu sama temen-temen dari Sukatanis Cirebon, semuanya itu entusias, dengan segala atributnya yang lengkap, sama, dan itu yang membuat gue semangat lagi sih, karena gue ngeliat senyum di muka mereka, dan akhirnya memutuskan buat gue senyum lagi, dan pagi itu di Cirebon, itu kayak sesi itu gue semangat banget, gue teriak-teriak terus, ayo lari apa segala macem, itu bener-bener ngebakar gue lagi, jadi paling itu sih, dari gue. Boleh disebutin gak, hal-hal yang paling berkesan di kalian, dari kota Cirebon, Semarang, Lugja, dan Solo? Hal yang berkesan menurut gue tuh sangat banyak banget, tapi kalau misalnya gue bisa milih, mungkin ya dari hal kecil ya, kita naik odong-odong di masing-masing halun-halun, di masing-masing kota, challenge yang tadi jalan di pohon itu, terus di Cirebon kita ketemu, lapangan yang kotak-kotak, itu menurut gue sih, hal-hal baru yang gue belum pernah dapetin sebelumnya. Semua hal, jadi menurut gue itu unik, dan sangat-sangat berkesan. Jadi, ya gue gak tau, mungkin Andri udah pernah, tapi kalau gue tuh belum pernah sama sekali, yang kayak satu orang nyamperin ke gue, ngasih sesuatu, tanpa alasan apapun, gue gak tau alasan pastinya, yang kayak gimana-gimana banget, ya jadi gue seneng banget digituin sama orang, kaget gue. Sebenernya kan udah capek banget, udah lelah banget, rasanya pengen nyerah, tapi gue sama Andri inget, ada temen-temen yang pengen main bareng kita di kota-kota selanjutnya, itu yang bikin semangat kita lebih kebakar lagi. Jadi, masih ada 800 km, 4 kota selanjutnya, dan masih banyak banget temen-temen yang akan kita temui. Dan inilah akhir dari cerita pertama. Sub indo by broth3rmax